Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel Sinao Tani Nah di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang Cara membedakan pupuk NPK Ponska Asri dengan pupuk NPK Ponska Palsu Nah sebagai sumber harap, pupuk tentunya merupakan Yaitu sarana produksi yang memegang penting dalam peranan meningkatkan produktivitas tanaman pangan Tentu pupuk sangat dibutuhkan tentunya oleh para petani yaitu salah satunya adalah pupuk Ponska Nah keberadaan pupuk kimia ini dari tahun ke tahun semakin meningkat Kendala pupuk kimia yang sering terjadi kelangkaan di berbagai daerah Salah satu contoh yaitu adalah pupuk bersubsidi NPK Ponska Yang diproduksi oleh PT Petrokemia Gresik ataupun PT Pupuk Indonesia Nah tentunya para sahabat tentu harus mengetahui yaitu kondisi kelangkaan inilah yang terkadang Dimanfaatkan oleh para pemalsu pupuk untuk meraih keuntungan Di sisi lain tentu petani di saat membutuhkan pupuk untuk tanaman Tidak memiliki pilihan lain sehingga sudah banyak yang menggunakan yaitu pupuk Ponska yang tidak asli Ada pun untuk cara mengetahui pupuk asli atau tidaknya tentu yaitu yang pertama Gunakan merek pupuk yang sudah terdaftar agar kualitasnya terjamin bagus Pupuk asli yaitu adalah pupuk yang hanya dikeluarkan oleh PT Indonesia Yang kedua jangan terkecoh dengan harga yang murah kalau belum tahu yaitu kualitasnya Tanpa tahu kandungan unsur haranya Biasanya kandungannya lebih sedikit dibandingkan pupuk yang asli Sehingga kinerjanya yaitu sangat jauh Yang selanjutnya yaitu kenali label pada pupuk Ponska asli Biasanya yang asli terdapat tulisan beberapa label Yang dijadikan sebagai perdoman untuk mengidentifikasi asli tidaknya yaitu pupuk tersebut Nah ini adalah ciri-ciri pupuk NPK Ponska yang asli Tentu kita harus memahami yang pertama label dalam tulisan yaitu Tertulis pupuk subsidi pemerintah, barang dalam pengawasan dan nomor pengaduan Yang kedua yaitu label merek dagang pupuk NPK Ponska Dimana pupuk NPK ini diberi warna biru Sedangkan pupuk Ponska tulisan Ponska ini diberi warna yaitu merah Di bawah tulisan merek dagang terdapat tulisan kandungan unsur nitrogen 15% Pospat 15% dan tentunya kaliumnya 15% Yang selanjutnya yaitu terdapat tulisan yaitu pada masa edara dan alamat produsen Yang kelima yaitu pada bagian bawah sebelah tengah terdapat yaitu logo SNI Yaitu standar nasional Indonesia dan keterangan berat besi 50 kg Nah selain dari kemasan yaitu pupuk NPK Ponska palsu bisa dilihat dari bentuk fisiknya Walau terkadang warnanya dan bau hampir sama pada Ponska palsu ini yaitu warnanya agak sedikit pudar ataupun kusam Pada pupuk Ponska tentu yang asli biasanya warnanya pupuknya yaitu merah muda Nah baik para sahabat ini adalah sedikit ulasan tentang cara membedakan pupuk Ponska yang asli Ataupun Ponska yang tidak asli Dan tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat tadi di Marbon berada Dan tentunya selalu memakai pupuk yang bersubsidi Karena pupuk ini yaitu adalah pupuk asli dari PT Indonesia Dan tentunya selalu ucapkan salam sukses, salam sejahtera untuk Sinawutani Terima kasih telah menonton!